Penyihir gurita ini ingin mencuri pangeran Iya, ia adalah penyihir jahat Penyihir berusaha merebut tahta raja Saat keluar goa, penyihir jahat ini menemukan sebuah cermin Cermin itu milik ratu jahat Hela Penyihir membuat sebuah tawaran kepada Hela Kalau Hela membantu rencana jahat penyihir Si penyihir akan memberikan kitab sihir mantra dasyat Penyihir Vega dan ratu Hela menyerang kapal pangeran Pangeran jatuh ke laut Ular penyihir membawa pangeran ke dalam goa Putri Duyung berusaha menyelamatkannya Tapi permukaan laut berubah menjadi es Singkat cerita, datanglah paus raksasa untuk menghancurkan es Putri Duyung ini segera menyelamatkan pangeran di penjara gulang Putri Duyung memberikan pasir ajaib kepada pangeran agar bisa bernapas di dalam air Tiba-tiba keajaiban terjadi Kaki pangeran berubah menjadi ekor merah Pangeran ini sangat bahagia Karena akhirnya dia bisa bernapas di dalam air